Untuk memerangi peredaran narkoba di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Rehabilitasi Penjagaan dan Penyelagunaan Narkotika atau LRPPE. Seluruh warga di lingkungan sekolah dibekali sosialisasi terkait dampak jangka panjang narkoba. Kegiatan perang narkoba dikelar di Aula SMPN 1 Banyuangi. Hal tersebut dilakukan guna memutus pengaruh dan penyebaran narkoba di lingkungan sekolah. Sedangkan bentuk kerja sama kedua lembaga itu nantinya akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada siswa terkait bahaya penyalahguna narkotika. Selain itu juga diberikan edukasi dan pendampingan di instansi sekolah sebanyuangi. Peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan lembaga pendidikan saat ini sering ditemukan. Perkara penyalahgunaan yang melibatkan siswa bukan hanya sebagai konsumen, namun sudah mengarah menjadi penjual atau pengedar. Dengan demikian program ini sangat penting dilakukan untuk membantu menyelamatkan generasi penerus bangsa. Istilahnya adalah implementasi gulung merdeka. Kita ingin fokus untuk kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi dari narkotika di Kabupaten Banyuangi. Dengan melandaskan pada semangat Banyuangi bersinar. Banyuangi yang bersih dari narkoba. Khusus untuk titik sasarannya kali ini adalah tentu di sekolah ya, di sekolah di dunia pendidikan. Karena seperti yang kita punya data, wangwa, masyarakat Banyuangi untuk kelompok usia sekolah, SD dan SMP, juga ada beberapa kasus yang selamanya sudah ditangani baik oleh sekolah sendiri, oleh guru BK, termasuk ada beberapa yang juga masuk di lembaga rehabilitasi dan perkenaan penggunaan narkotika di Kabupaten Banyuangi. Penyebaran dan penyalahgunan obat-obatan terlarang yang sering ditemukan di lingkungan sekolah, yakni jenis Piltrek atau Pilkoplo. Temuan anggota IPWL LRPPN Banyuangi bahwa siswa tingkat sekolah dasar sudah mengonsumsi narkotika jenis Tirex Penidil, termasuk ke dalam golongan obat anti-muskarini. Jenis obat ini bekerja dengan cara menghambat zat alami, asetilkolin, yang salah satu fungsinya adalah menghantarkan perintah kontraksi ke otot. Seringkali, obat jenis Tirex Penidil digunakan sebagai obat penenang, dan obat jenis ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus dengan resep dokter. Terkait dengan persoalan darurat narkotika yang ada di sekolah, oleh dari tingkat dasar, itu bisa kita buktikan dengan adanya, anak-anak SMP se-level MTS itu sudah kami rehab, artinya dia mulai sejak SD sudah memakai seperti itu. Jadi modelnya kan geng-geng gitu ya, anak-anak cewek rata-rata ini. Cewek-cewek ini punya geng gitu modelnya. Geng-cewek memakai. Modelnya model, kalau mereka tidak ikut dalam geng itu, dibullyeng begitu modelnya, dirundung begitu oleh kawannya sendiri, sehingga mau tidak mau ikut, itu metode yang mereka lakukan. Kaya hidup ya Pak? Betul. Saat ini lembaga LRPPN Banyuangi sudah menampung siswa yang menjelangkan proses rehabilitasi. Tidak tanggung-tanggung, menurutnya rata-rata konsumen obat jenis pil koplo itu didominasi siswa perempuan. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.